Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pamiar So, selain keempat cuplikan informasi utama tadi Tim redaksi Nejawa Tengah telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda Kita jelang Nejawa Tengah selengkapnya, saya Muhammad Solihin Mengawali Nejawa Tengah hari ini, tak sedikit orang beranggapan Bahwa kegemaran bermain gadget pada anak saat ini mulai mengkhawatirkan Namun bagi beberapa orang tua, gadget tak selalu membawa dampak buruk bagi sang buah hati Nah, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, bincang pagi kali ini Kami akan mengulas tentang bagaimana mengajak anak-anak kita untuk mengoptimalkan penggunaan gadget Tak hanya untuk bermain game saja, tapi juga membuat karya sinematografi yang kece Seiring perkembangan zaman, anak yang bermain gadget itu sudah semakin marak Seiring itu pula, dampak semakin dirasakan, baik itu dampak baik ataupun buruk Tapi tidak semuanya gadget itu membawa dampak buruk Karena dengan gadget, anak bisa memaksimalkan misalnya bakat dan kreatifitasannya Salah satunya dengan belajar sinematografi Dan di Semarang ada sekolahnya, namanya Kid Motion Sinematography Dan kita sudah bersama dengan foundernya, Mas Tris Trisno, panggilannya Mas Tris Halo Mas, apa kabar? Halo, kabar baik juga Mas, boleh diceritakan dong, Kid Motion Sinematography ini sebenarnya apa sih? Oke, Kid Motion ini adalah salah satu sarana untuk anak-anak bisa belajar sinematografi Karena Kid Motion ini adalah sinematografi untuk anak, bagaimana anak-anak kemudian terpacu bakat, minat, potensinya untuk kemudian mengembangkan kemampuannya membuat film gitu kan Tapi sebenarnya kita juga tidak hanya output dalam karya film atau audio visual Tapi di sini kami juga menekahkan bagaimana anak kemudian bisa berkembang motoriknya Mereka kemudian bisa bagaimana berkelompok, menggali ide cerita Kemudian intinya di Kid Motion atau cinema ini menjadi wadah media mereka untuk kemudian mengembangkan banyak hal di dalam tubuhnya Yang itu menjadi upaya kami mendampingi supaya anak kemudian bisa memanfaatkan gadgetnya terutama Karena di Kid Motion ini kami fokus pada gadget Dari gadget atau dari handphone ini kemudian bisa dimaksimalkan untuk memproduksi karya audio visual Jadi gadgetnya tidak hanya buat nge-games aja atau buat nonton apa lagi di Youtube gitu ya Tetapi bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan oleh anak-anak Tapi awal mulanya gimana mas ceritanya bisa kebentuk sekolah ini kan baru pertama Oke iya Jawablah bukan Iya banyak juga yang kemudian mengatakan kok bisa kepikiran membuat Kid Motion gitu kan Oke awal mulanya saya memang sudah cukup lama menggunuti dunia film gitu kan Yang saya ingat dari 2010 kalau tidak salah Nah kemudian saya juga kerap kali melakukan edukasi ke sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan mengajar cinema film gitu kan Baik ke SMP dan SMA kampus juga Kemudian saya terpikir untuk bagaimana saya membuat wadah-wadah gitu kan Yang kemudian bisa menjadi tempat anak-anak mengembangkan ilmunya Nah ketemulah saya dengan partner saya Mr. Gede Itu adalah founder Kid Motion juga kami berdua founder Kemudian kami tercetus untuk oke ayo kita buat Yang kemudian membuat kami akhirnya tergerak dan mau karena memang saat ini era digital Itu sudah tidak bisa dielakkan lagi Digital yang kemudian itu menjadi sarana untuk anak kemudian nanti bisa menyesuaikan dengan zaman gitu Menyesuaikan dengan eranya dia saat ini era digital itu yang sudah tidak bisa dielakkan Nah kemudian akhirnya oke kita coba buat bagaimana responnya Dan ternyata responnya positif dan banyak sekali Nah Mas Riz kalau sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah sinematografi ini seperti apa? Ya di Kid Motion ini memang para fiswa yang mengikuti disini kami sudah memberikan kriterianya Mereka yang mengikuti disini antara usia 7 sampai 15 tahun 7 sampai 8 tahun di level 1 8 sampai 9 di level 2 Nah itu berbeda-beda masuk kategorinya Kemudian mereka punya kelasnya masing-masing Di usianya mas Riz Dan belajarnya juga beda-beda? Ya berbeda-beda Mereka ini kan satu usia Mereka satu usia yang sama Ya Jadi satu kelas gitu Nah anak-anak ini Betul ini lagi belajar apa ini? Ini anak-anak ini lagi saat ini belajar memotret Bagaimana kemudian mereka tahu cara memotret yang baik dan benar Oke Jadi ini langsung praktek disini Langsung praktek Nah sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Tri saya tadi sempat menghimpun wawancara dari orang tua Tentang tujuannya mereka menyekolahkan putra-putrinya di sekolah sinematografi ini Film, digital seperti gadget itu sudah sangat akrab sama anak-anak Jadi saya tidak ingin anak saya menjadi istilah kata konsumennya terus ya Yang hanya lihat youtuber jam-jam tiap hari main gadget Tapi saya juga ingin mengembangkan sisi produktivitas dari tiap anak Karena saya yakin tiap anak itu punya potensi untuk mengembangkan diri Karena saya ingin anak saya belajar mengenai cara membuat film Dan saya tahu cara membuat film itu tidak simple Kalau untuk anak itu bagus Jadi dari kecil mereka bisa mulai belajar membuat konsep cerita Kemudian mereka bisa membuat Kemudian mereka bisa dengan disiplin secara rutin Mereka bisa ambil gambar dan lain-lain Saya pikir itu juga dengan era digital juga penting kan Kan sekarang juga banyak profesi baru kayak youtuber dan lain-lain Siapa tahu anak saya bisa ekspor seperti itu Harapan saya dengan belajar di Kids Motion ini Anak saya bisa mulai dari kecil mengenal dengan lebih baik Saya sih gak harapannya dia gak harus jadi orang film gitu Tetapi dari situ dia belajar disiplin, belajar mengenal dunia digital, belajar sinematografi Dan yang terpenting dia menggunakan gadgetnya itu gak hanya untuk main gitu Harapannya sih supaya cuma kreatif aja ya Jadi tahu gitu kalau misalnya nonton film itu Proses pembuatannya dari apa Jadi dia bisa ngerti gitu untuk pengetahuan aja sih Harapannya dia punya skill selain pelajaran yang kurikulum biasa Jadi suatu saat nanti dia punya kelebihan lain lah istilahnya Dan bisa jadi dia punya potensi saya dukung Siapa tahu suatu saat dia bisa jadi sutradara Nah tadi beberapa wawancara dari orang tua ada yang pengen anaknya bisa berkembang Pengen anaknya jadi sutradara atau bahkan ada yang setidaknya anaknya bisa memanfaatkan gadget Itu lebih optimal gitu ya mas Tapi mas karena ini yang diajar itu anak-anak Kan pasti ada tantangannya sendiri Gimana nih mas? Ya itu yang barangkali juga tidak bisa dilakukan oleh banyak orang gitu Saya juga tidak tahu kemudian saya cukup bisa menyesuaikan dengan anak-anak Karena mungkin akan menjadi saya yang cukup dekat dengan anak-anak Saya kerap kali juga mengajar anak-anak Sering baik film maupun pengajaran yang lain Nah kemudian ada anak-anak yang memang dia bisa langsung menyesuaikan dan eksplor gitu kan Ada yang memang dia harus didampingi terus gitu Tapi yang paling lumayan memang ekstra karena dia harus didampingi banyak gitu Tapi gapapa semua secara seru Tapi kecenderungannya gimana sih kalau anak-anak ini lebih jauh lebih liar Atau gimana dibanding kalau kita ngajar yang emang lebih dewasa Saya mengatakan seru sekali mengajar anak-anak Karena mereka itu ibaratnya itu angin segar Segar masih segar gitu Ketika kita kasih sedikit materi mereka langsung bisa improve Mereka bisa langsung eksplorasi Dan mereka masih polos gitu Polos dari banyak materi yang akhirnya mereka bisa mencerangnya dengan cepat Bisa diarahkan juga Yang pasti lagi menariknya ini anak-anak ini Mereka kan cukup dekat dengan dunia-dunia tadi vlog atau video-video yang lain Kemudian mereka punya ide tersendiri yang kemudian Eh buat ini, buat ini, oh ya gapapa itu eksploran luar biasa Dan itu menarik yang saya kira di usia mereka saya belum bisa seperti itu bahkan Kayaknya dulu kita usia mereka masih main dakon apa gitu ya Nah tapi mas, arahnya nanti ke depannya seperti apa sih mereka akan diarahkan untuk seperti apa kira-kira Kalau arah sebenarnya seperti harapan kami di awal Pada dasarnya mereka bisa memanfaatkan gadget itu Menjadi hal yang positif Itu yang paling utama ketika saat ini Gadget dipakai untuk hanya Memang main game atau Menonton hal-hal yang barangkali Kurang produktif Bisa menjadi wadah yang baik Bagi anak-anak Untuk menggali potensinya Kreatifitasnya Yang tentunya harapan besarnya dari Kids Motion ini Bisa mengharumkan Indonesia gitu kan Dengan bakat-bakatnya Karena saya percaya Anak-anak sia-sia dini Ketika mereka didampingi dengan sangat baik Positif Juga dengan dukungan orang tua yang baik Itu mereka juga akan Bisa menghasilkan Potensi dirinya Atau kemampuannya juga nanti baik Jadi saya percaya itu Ya betul Jadi Semuanya berkembang Termasuk soal gadget Yang tidak bisa lepas dari kegelaman kita pastinya Tapi bukan berarti dihilangkan sama sekali Tapi dioptimalkan agar bermanfaat Utamanya untuk anak-anak Terima kasih Mas Tris Untuk obrolannya Dan sampai jumpa lagi Di Bincang Pagi berikutnya Terima kasih